Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC, di Dianal Bintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seram mahasiswa, ini pertemuan pertama, pertemuan perdana, mata kuliah, evaluasi pendidikan. Pada kesempatan ini, nanti kami sampaikan secara umum lah, ya konsep dasar tentang evaluasi pendidikan. Yang perlu saudara ketahui bahwa implementasi daripada evaluasi pendidikan ini regulasi dari pemerintah. sempurna saja peraturan menteri sangat seringkali berubah. Sehingga bisa jadi yang hari ini saya sampaikan besok saat di lapangan akan berbeda, bisa jadi itu. Tapi minimal kita sudah memahami dasar-dasar dari evaluasi pendidikan ini. Itu yang perlu dipahami di awal pertemuan ini. Kajian kita pada pertemuan ini, yang pertama, saya sampaikan secara umum, tugas profesional guru, yang kedua, evaluasi pembelajaran oleh guru kelas. Tiga, masalah pembelajaran. Keempat, konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada jenjang sekolah dasar. Dan terakhir, nanti kita tutup, penilaian autentik pada jenjang sekolah dasar. tugas-tugas profesionalisme guru pada sekolah dasar. Pada jenjang pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu SDME dan SME, MTS, pendidikan dasar ya, pendidikan dasar. Ini yang perlu dipahami. Jadi pada pendidikan dasar, guru ini memiliki peran sebagai guru kelas, sebagai pali kelas, juga ada sebagai guru mata pelajaran. Kajian kita utamanya pada jenjang sekolah dasar atau SD. Ada empat kompetensi guru yang wajib dimiliki, yaitu kompetensi keperibadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk kompetensi keperibadian, misalnya keperibadian yang stabil dan mantap, keperibadian yang dewasa, keperibadian yang arif, keperibadian yang berwibawa. Guru memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan teman-temannya dan murid-muridnya juga. Untuk kompetensi pedagogik, diantaranya ini guru harus memahami peserta didiknya lebih mendalam. Guru ini harus melakukan, harus mampu melakukan rancangan pembelajaran, mampu menyusun rancangan pembelajaran. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran. Guru harus mampu melakukan evaluasi. Nah, itu diantaranya. Guru juga harus mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Jadi seorang guru ini harus mampu memberi fasilitas kepada siswanya, kepada peserta didik, agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Untuk kompetensi sosial, diantaranya seorang guru dituntut memiliki sikap yang inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap diskriminasi terhadap siswanya, apakah berdasarkan agama, atau jenis kelamin, atau kondisi fisik, atau ras, atau latar belakang, dan seterusnya. Guru dituntut harus dapat berkomunikasi secara santun, secara empatik, dan efektif terhadap sesama guru, maupun tenaga administrasi yang lain, atau orang tua, atau juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Guru juga dituntut dapat beradaptasi di lingkungan dia bertugas. Di mana dia bertugas, dia menyesuaikan di situ. Di mana bumi dipijak, di setelah langit, di jinjing gitu ya. Nah, kita menyesuaikan cepat adaptasi. Guru juga harus dituntut mampu berkomunikasi dengan baik, apakah itu secara lesan, maupun secara tulisan. Yang keempat atau yang terakhir, guru dituntut penguasaan terhadap materi pembelajaran. Guru dituntut harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru harus melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai secara kreatif. Guru harus melakukan pengembangan profesional. Itu diantaranya. Dan juga bisa ditambahkan, guru diharapkan menggunakan teknologi dan berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Jadi, itu berat ya. Memang ternyata tuntutan guru itu luar biasa beratnya. Dengan tuntutan-tuntutan di atas tadi, saya enggak setuju kalau ada orang bilang, ya semua orang bisa jadi guru, ya enggak bisa ya. Karena memang ada salah-salah yang dituntut. Kalau sekedar mengajar, ya mungkin bisa. Tapi menjadi guru yang profesional, memang perlu pendidikan, perlu pelatihan sebelumnya. Ini yang perlu kita bahami bersama. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, di sana dijelaskan atau termaktub bahwa pendidikan dasar yang tadi SD dan SMP atau yang sederhajat, ini merupakan jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah. Menengah di sini ya, SMA, SMK, dan yang sederhajat. Terus pendidikan dasar ini berbentuk sekolah dasar, sekolah madrasah, sekolah dasar, madrasah, atau Ibtaya, ada SMP, ada MTS, ada yang sederhajat lainnya. Masih di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, nanti mahasiswa harus download ini, harusnya wajib. Ini kan Undang-Undang yang mengatur kalian. Kalian enggak baca bagaimana ya, masih di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana juga termaktub, bahwa yang dimaksud pendidik ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, witia eswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain. Jadi, tolong saudara harus baca itu. Itu yang disebut pendidik. Artinya di situ, anak-anak atau saudara-saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidik itu maknanya lebih luas dari sekedar pengertian guru. Jadi, jangan disamakan ya. Di dalam pendidik ada guru, ada dosen, ada pamong belajar, ada witia eswara, ada tutor, ada istru, dan seterusnya. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, di sana dijelaskan, guru ini mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang dasar, tadi SD dan SMB atau seterajat, dan pada pendidikan menengah, tadi SMA, SMK, dan seterajat. Jadi, dosen tidak masuk di dalam kelompok ini. Itu bedanya ya. Sekarang saudara tahu bedanya pendidik, bedanya guru. Sudah jelas, makna pendidik lebih luas dari makna guru. Oke, itu saja. Di sini dijelaskan, saudara harus tahu, bahwa tujuan pendidikan ternyata urutannya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Isha. Jelas ini adalah sikap, akhlak. Ini sikap ya. Atau ini apa ya, ya sikap, sikap religius gitu ya. Berikutnya dilanjutkan berakhlak mulia, tentu ini juga sikap sosial, baru berilmu ya. Ya, baru berilmu. Jadi memang pendidikan tidak ingin mewujudkan orang-orang pinter, ya pinter nanti. Akhlaknya nomor satu, religiusnya di atasnya, ya. Dan seterusnya. Ya, nanti secara lengkap, saudara banyak sendiri. Saya jangan tekankan, itulah yang perlu kita abami, dari tujuan pendidikan nasional, itu mengembangkan potensi siswa, potensi peserta didik, menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, baru berilmu, baru cakap berarti, dan seterusnya. Ya, itu yang perlu dipahami. Nanti tugas profesional, saudara, sebagai guru, ya, secara manajemennya, sepatutnya ada planning, ada doing, ada controlling, ada follow up, tidak ada gitu, sama. Di sini juga jelaskan, maka guru, nanti berkewajiban, planning-nya, yaitu merencanakan pembelajaran. Setelah direncanakan, harus dilaksanakan, tentu prosesnya sesuai dengan aturan yang ada. Tidak sekedar mengajar, tapi memberikan pembelajaran yang berkualitas, ya. Berikutnya, terus menilai, atau mengevaluasi. Berarti ini sudah langkah controlling dalam manajemen, begitu ya. Berikutnya, tentu ada follow up atau tindak, tindak lanjut. Kajian kita, evaluasi, evaluasi itu berarti membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan. Apakah yang sudah direncanakan, dilaksanakan, hasilnya seperti apa? Harapannya, yang direncanakan, dan yang dilaksanakan adalah sama. Kalau kurang, berarti ada kegagalan. Ya, kira-kira seperti itu. Harapannya, jadi yang direncanakan, semua bisa terlaksana. Tapi apa, masih selalu begitu? Itu ya tidak. Di dalam implementasi, banyak kendala, banyak faktor, kadang-kadang tidak sesuai. Namun, minimal, kita sudah membuat perencanaan. Padang siapa yang sudah membuat perencanaan, artinya, 50% sudah sukses. Padang siapa yang tidak membuat perencanaan, berarti ya, merencanakan kegagalan. Begitulah filosofinya ya. seorang guru, ini sebagai agen pembelajaran, guru ini bisa berperan sebagai fasilitator, artinya, yang membuat menjadi mudah belajar gitu, menjadi motivator, menjadi penyemangat, menjadi pemacu, menjadi perekayasa pembelajaran, dan memberikan inspirasi belajar bagi peserta didik. Jadi, intinya, yang perlu disampaikan, anak belajar, anak aktif, student center, berpusat pada student. Ini ya, jadi membelajarkan berarti anak ini aktif ya. Ya, sebagai agen pembelajaran, ini guru dapat melaksanakan filosofi Hesta Berata ya. Hesta itu delapan ya. Jadi, Hesta Berata ini adalah delapan langkah yang seharusnya dimikir oleh guru-guru yang profesional, diantaranya guru bisa menjadi sebagai apa ya, surya. Surya itu matahari, jadi memancarkan energi kehidupan. Bisa seperti candera, candera itu apa, bulan ya, membutuhkan cahaya, ya, menyinari kegelapan malam. atau bisa menjadi kartika, menjadi bintang, menjadi petunjuk arah. Berarti guru kelas ini dapat menjadi pedoman arah, dan perjalanan serta dapat memberikan keteladanan bagi sesuanya, atau bagi peserta didik di dalam mengaruhi kehidupan. Guru juga bisa sebagai, seperti angkasa, angkasa itu langit yang sifatnya sangat luas. Guru memiliki wawasan yang sangat luas, yang terbuka, sabar. Juga guru bisa seperti dahana, dahana itu api, ya. Guru memiliki kemampuan yang dasar, yang bisa menghancurkan, berarti guru kelas ini berbibawa, tegas, berani, menekahkan kebenaran dengan adilannya. Berikutnya juga guru ini sebagai maruta, maruta itu angin, ya. sifat angin selalu ada di mana saja. Itulah guru, ya. Itulah guru kelas harusnya begitu. Bisa juga bersifat sebagai samudera. Samudera itu lautan, ya. Laut itu luas, dalam, dia mempunyai permukaan yang rata dan sejuk, itulah guru. Dan yang terakhir bisa juga guru menjadi kismo, kismo, apa ya, bumi atau tanah. Sifat tanah ini memberikan hasil kepada siapa saja yang mengolah. Dan yang begini. Itu kira-kira hasta berata. Filosofi hasta berata yang tulis menjadi pegangan guru, ya. Pegangan guru atau calon guru harus memahami ini, ya. Berikutnya ada filosofi yang digas oleh tokoh kita, yaitu oleh Biajar Dewantara. bahkan sembelian ini juga dipakai oleh sembeliannya pendidikan nasional kita, Tuturi Handayani. Dan ini sudah sangat populer. Saya hanya ingatkan saja pasafah yang disampaikan oleh Biajar Dewantara, ada Ing Ngarso Sungkulodo, ada Ing Matio Mangunkaso, dan Tuturi Handayani. Yang berarti seorang guru kelas di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkaya, di belakang mereka memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada para peserta didik atau kepada para siswa. Berikutnya, ini ada filosofi yang disampaikan Minggui Gao, dan Singguah bahwa seorang guru kelas menjadi guru yang efektif harus memiliki beberapa karakter. Satu, adaptability. Guru harus mampu menyesuaikan, cepat beradaptasi, harus antusias, guru harus fair, punya ekspektasi yang tinggi, punya selera humor, guru harus sabar, bertanggung jawab, dan terusnya. Silakan dipelajari yang lebih dalam, saya sampekan global-global saja seperti itu. Laura, ini melakukan sebuah refleksi, jadi pengalaman mengajar beberapa guru, ada 43 guru pada jenjang usia dini dan juga SD tentang guru yang efektif di dalam pembelajaran. Hasil refleksinya disampaikan menjadi 12 karakter ini, 12 karakter ini ya. Jadi, ada passion about children and teaching. Jadi, guru ini harus punya passion, harus punya keinginan yang kuat, hasrat yang kuat untuk bekerja, yang menjadi guru untuk bekerja dengan anak-anak, punya passion tentang anak dan mengajar, pembelajaran. Guru ini juga harus punya kemampuan yang teguh menghadapi rintangan, walaupun sulit. Guru ini punya risk-taking, guru mau atau berani mengambil risiko, berani mengambil risiko. Guru ini harus pragmatis, ini adalah satu pendekatan yang praktis dan realisif terhadap situasi. orang yang pragmatis ini akan mempertimbangkan faktor-faktor praktis dan kenyataan ketika membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, utamanya tentu kalau guru di kelas. Guru harus tenang, harus sabar, menghadapi segala situasi. Apalagi di anak-anak kecil ini harus sabar, passion. Guru juga harus fleksibel. Guru ini harus punya kemampuan untuk beradaptasi dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan situasi. Guru ini harus respect, punya sikap hormat, punya penghormatan terhadap orang lain. Misalnya tentang perbedaan pendapat, tentang kepercayaan yang berbeda, tentang berbeda yang berbeda. Guru harus kreatif, harus kreatif. Kemampuan untuk berpikir dan percayaan secara orisinil dan juga secara pembaruan inovatif. Guru ini harus autentik. Ini adalah kesetiaan terhadap nilai-nilai dan keyakinan diri sendiri dan menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Autentik, asli lah kita harap. Original lah kita harap. Berikutnya, guru harus love of learning. Guru harus cinta pada proses pembelajaran. Guru harus selalu mengeksplorasi pengetahuan yang baru. Guru adalah orang yang mencintai belajar, akan merasa antusias dan ingin terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sepanjang hidup. Lifelong education, itulah kira-kira. Berikutnya, guru ini harus high energy, punya energi yang tinggi, punya energi yang kuat, dan selalu gembira, bersemangat melakukan tugasnya. Luar biasa tuntutan guru. Berikutnya, punya sense of humor. Guru ini punya kemampuan untuk melihat sisi-sisi menghibur, sisi-sisi yang lucu. Ya, sesekalilah pembelajaran diselingi humor. Kira-kira itu yang disampaikan oleh sama Laura tadi. Sama Laura seperti itu. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa kompetensi guru ada empat. Satu ada kompetensi pedagogik yang terkait dengan pembelajaran, dua kompetensi keperibadian, lalu ada kompetensi sosial, dan terakhir ada kompetensi profesional. Itu. Jadi, video konsep dasar evaluasi. Untuk bagian pertama, kita akhir sampai sini, nanti kita lanjut pada video kedua biar tidak terlalu panjang videonya ya. Jadi, empat satu sampai sini, nanti akan kita lanjutkan di video konsep pembelajaran padua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.